Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini berjumpa lagi dengan teknisi deso atau bengkel TV ngesel kali ini saya mau memperbaiki TV Samsung dengan kerusakan ini gambarnya ini melengkung dan melebar kanan kiri ini di HIV dirubah tidak ada bedanya tidak mau bergerak Hai dan tidak fungsi ini Oke beginilah kerusakannya ya ini melebar yang kanan kiri tapi gambar normal Oke tonton terus ya guys videonya sampai selesai ini saya mau buka dulu tutupnya kali ini berbagi tutorial untuk teman-teman pemula seperti saya semoga video ini membantu teman-teman teknisi Oke lanjut lanjut saya buka dulu hai 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 setelah saya buka seperti ini nanti kita perbaiki rangkaian EW-nya seputar EW ini pasti yang bermasalah ini tadi sudah ada ditempel kapasitor ini juga berpengaruh kalau nilainya nanti tidak sama kelihatannya ini sudah diserviskan tapi enggak bisa kelihatannya ini soalnya ini sudah ada bekas baru diperbarui oke guys tonton terus sampai selesai oke sekarang lanjut nih ada ada tembelan kita ukur di plus berapa 122 oke ya karena ini tegangan normal tipi tadi hidup kita nggak perlu cek yang lain-lain kita harus cek yang berurutan di blok rangkaian EW ini ini yang menuju EW ada berapa nah ini masalahnya cuma 01 ini tidak ada tegangannya yang menuju EW ini kita lanjut untuk pengecekan Oke saya mau cek ini fatnya efet untuk rangkaian EW ini bermasalah atau tidak saya mau cek saya buka dulu ini memakai jenis fat 9dn20p ini saya cek dulu kelihatannya shot ini guys ini fat untuk EWnya ini kelihatannya shot ini saya mau ganti ini dari seri 905n20p saya ganti pakai ini k2645 ini apakah bisa Oke tonton terus sampai selesai ganti saya pasang dulu jadi setelah ini transistor fatnya saya ganti jangan lupa kita cek di udah yang ada di sini ini shot atau tidak kelihatannya ini shot ini kok dibulak-balik harusnya enggak bisa Hai nah ini saat ini yang diudah damper kelihatannya bermasalah juga ternyata benar guys ini shot pantas tadi terdegangan yang menuju IC EW tadi transistor EW nggak nggak ada 0 0 volt maksud saya diudah mau saya ganti pakai timan seri RU 4A apakah bisa tonton terus videonya ya biar nggak gagal paham ini saya belum saya pasang ini untuk percobaan dulu apakah nanti tegangan yang menuju transistor fat tadi masuk kita ukur lagi tegangannya oke lanjut 22 ya ini sudah keluar 25 yang tadi cuma 0 0 volt ya alhasil ini tapi sudah bisa tinggal ini menentukan kapasitor tadi yang kebesaran ini ya tadi itu tidak keluar 0 volt ini sekarang sudah ya 26 ini yang menuju ini nah ini sudah 25 oke mah fat tadi yang rusak nah ini begitulah cara mengatasi TV Samsung gambar melebar dan melengkung kanan kiri jangan lupa kalau bermanfaat di subscribe like and comment karena subscribe itu gratis guys ini kadang-kadang bisa buat untuk menuju menu serasa bingung kalau seri ini dicari juga susah mau diganti dengan seri berapa terus dioda yang ini kalau diganti itu yang tipe berapa ini saya bisa membantu tutorial seperti ini yang penting ini amper kecil kalau diganti yang besar itu semakin semakin bagus dan semakin baik dan ini fat fat ini kadang bisa buat untuk tegangan primary AC untuk itu saya mengganti dengan 7n9 juga bisa yes yang penting bisa lah kalau saya seperti itu oke semoga membantu nah ini setelah saya beresin guys ini tadi yang hew tidak fungsi sekarang ini sudah bisa ini saya coba ya ini sudah bisa 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 lari ke kiri ya sudah fungsi ya kita tinggal nyeting untuk ini supaya tidak menceng atau melengkung tinggal kita nyeting pakai remote buka factory menu atau share mode ini di menu tinggal kita menyesuaikan agar gambarnya ini bisa tegak lurus kita setting dari sini oke begitulah cara memperbaiki televisi Samsung yang gambar kanan kiri tadi melengkung dan melebar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari teknisi Pate Jawa Tengah Indonesia selamat pagi selamat beraktifitas oke selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi